Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di channel Mulaida Latu Pansina Sahabat getlover, pernahkah kalian mendengar cerita tentang hitus kucing hitam? Kucing hitam selalu diidentikan dengan kesialan, ilmu sihir, malapetaka, kematian, dan lain-lain Mereka menjadi korban prasangka buruk manusia yang mengait-ngaitkannya dengan hal-hal buruk Padahal mereka sama saja dengan kucing-kucing lain yang selalu manis, lucu, dan mengemaskan Mitus kucing hitam tidak hanya di negara kita Di negara-negara Eropa, mitus kucing hitam malah lebih menyerikan Mulai dari cuman iblis sampai dianggap tembawa siap Dari sejarahnya, mitus ini muncul di Eropa sejak kelembuan tahun lalu Padahal sebelumnya, kucing dipercaya sebagai hewan suci atau dewa oleh masyarakat mesir kuno Patung-patung kucing dijadikan sebagai berhala untuk disembah Sehingga bagi siapapun yang membunuh kucing dengan sengaja Maka dia akan menghadapi ancaman hukuman mati Beberapa abad kemudian, mitus buruk tentang kucing hitam mengebar ke seluruh Eropa Dengan menggulingkan adat dan tradisi penyembahan berhala setempat Seiring dengan makin kuat dan meluasnya paham dan kepercayaan mitus buruk kucing hitam Maka simbol-simbol berhala kucing hitam dihancurkan Bahkan termasuk semua warna pun turut dihancurkan Karena dianggap ada hubungan dengan dewa-dewa Romawi Pada masa itu, kucing menjadi binatang yang diburu untuk dilenyapkan Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya pernyataan Paus Gregorius ke-9 Pada abad ke-13 sampai ke-14 masing Bahwa semua kucing-kucing hitam adalah jelmaan iblis Yang dapat membawa nasib buruk bila tidak dimusnahkan Maka sejak saat itu, kucing hitam selalu disepersembahkan untuk dibakar hidup-hidup Bersama dengan sesaji lainnya dalam upacara ritual mereka Situasi ini menyebabkan kucing-kucing hampir punah di beberapa bagian Eropa Itu sebabnya, populasi tikus meningkat dan tidak terkendali Hingga menimbulkan wabah penyakit pes Melanda Eropa yang dikenal dengan Black Death atau Maut Hitam Penyakit pes ini membunuh 1.3 hingga 2.3 populasi penduduk Eropa kala itu Selama beberapa abad berikutnya, mitos delik kucing hitam masih berlanjut di Eropa Mereka percaya bahwa para penyihir jahat selalu bekerjasama dengan kucing hitam Untuk melakukan misi jahat kepada manusia Dalam sebuah cerita rakyat Inggris tahun 1560 di Likonsil Inggris Dikisahkan ada seorang ayah dan anak sedang melakukan perjalanan di tengah malam gelap Tanpa cahaya bulan Tiba-tiba mereka berpapasan dengan makhluk hitam yang berlari ke arah mereka Ayah dan anak itu pun melemparkan batu ke arah makhluk hitam itu Serentak makhluk itu berlari dengan berpincang-pincang Dan menyelinap masuk ke sebuah rumah seorang perempuan tua pincang yang disangka penyihir Dari cahaya pada kaca jendela Mereka mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kucing hitam Dan keesokan harinya Ayah dan anak itu berpapasan dengan si perempuan tua Yang rumahnya dimasuki kucing semalam Mereka menperhatikan perempuan tua itu berjalan pincang dan terluka Maka ayah dan anak itu pun berpikir si kucing hitam adalah gelmaan penyihir Yang sedang berjalan di malam hari Sejak itulah kucing hitam selalu dianggap sebagai penyihir yang berubah wujud Kepercayaan itu juga terbawa sampai ke Amerika pada masa-masa perburuan penyihir Dan kepercayaan itu terus beredar Hingga kucing-kucing hitam juga dikaitkan dengan perayaan Halloween Dan menjadi simbol-simbol buruk yang menyeramkan Jadi awal mula kucing hitam dianggap sebagai pembawa nasib buruk Berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Eropa zaman dulu Yang mempercayai bahwa penyihir melakukan sihir hitam Dan kucing hitam sebagai perwujudan penyihir Mitos dan takayul itu masih bertahan hingga zaman modern yang serba digital Seolah-olah sudah menjadi takdir dan stempel sebagai pembawa sial Yang membuat kucing hitam jarang dilirik untuk dipelihara Terlepas dari mitos buruk tersebut Kucing hitam pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti kucing-kucing lainnya Karena banyak manfaat yang didapat dari memelihara kucing-kucing termasuk kucing hitam Manfaat yang diperoleh dari memelihara kucing adalah 1. Memperoleh pahala 2. Melatih sikap empati 3. Penarik rejeki 4. Mendapat ampunan dan rida Allah 5. Merupakan sedekah 6. Menghilangkan stres 7. Menjaga penyakit jantung 8. Meminimalisir terserahnya penyakit struk 9. Mengatasi rasa kesepian 10. Terhindar dari penyakit pes 11. Menjaga rumah dari Hewan-hewan pengganggu seperti Tikus, kicak, kecoa, ular, dan lainnya